Halo teman-teman teman news Indonesia, kembali lagi bersama video kompilasi terbaru hari ini. Dalam video hari ini, ada berita bahagia bahwa Indomie menjadi miramen instan terenak. Lalu ada seorang wanita yang telah melahirkan janinnya 15 tahun yang lalu. Kemudian pria mabuk buka pintu darurat pesawat sebelum take off, dan kisah wanita Cina yang punya 3 ginjal. Daripada tunggu lebih lama, yuk langsung kita tonton saja. Wanita Cina tawarkan untuk donasikan ginjal ekstranya. Apa yang akan anda lakukan dengan ginjal ekstramu? Berikan itu. Tentu saja. Wanita beruntung dengan 3 ginjal berasal dari kota Xinyu di provinsi Jiangxi, Cina. Menurut peer video, wanita yang tidak disebutkan namanya itu sering merasakan sakit di pinggang jika ia tidur lebih dari 6 jam. Sudah cukup dengan omong kosong ini. Pahlawan kita yang baik hati pergi ke rumah sakit. Setelah beberapa ronsen, dokter memberitahu wanita yang tidak disebutkan namanya itu bahwa ia memiliki 3. Tidak, bukan 3 bayi, tapi 3 ginjal dengan tambahannya di sebelah kanan. Kami saat ini meninggalkan dokter yang baik untuk menjelaskan. Meskipun wanita itu secara sukarela menyumbangkan kelebihan organnya, tidak ada operasi yang dilakukan. Para dokter mengatakan kepada peer video bahwa mereka umumnya lebih menyukai rencana perawatan yang lebih konservatif dan orang Samaria baik hati ini akan pulih. Memberi barang gratis hanyalah seorang sosialis. Oh, tunggu. Anda sosialis? Indomie dinobatkan sebagai ramen instan terbaik versi media harian Amerika Serikat LA Times. Ditulis oleh food columnist Lucas Kwan Peterson, terdapat 31 jenis ramen instan yang terdaftar dan diuji. Ia menilai ranking ini dari dua hal, yaitu rasa mie-nya dan tampilan asli dengan iklannya. Ia mempertimbangkan keaslian rasa seperti apakah ramen udang terasa seperti udang atau rasa ayam terasa seperti ayam. Ia mengatakan kalau menempatkan Indomie sebagai juara sebenarnya curang, karena Indomie lebih tepat disebut sebagai mie instan daripada ramen. Namun, saking enaknya bagi Peterson, Indomie rasa ayam panggang menjadi pengecualian dan berada di posisi teratas. Dalam tulisannya, Peterson menyebutkan Indomie ayam panggang beserta bumbu-bumbu saset yang tersedia melebur menjadi satu dan memberikan sensasi rasa surgawi. Namun, Peterson menuliskan bahwa satu yang menjadi kelemahan Indomie menurutnya adalah rasanya yang agak terlalu manis. Di posisi kedua ada ramen instan asal Malaysia, Maik Wali dengan rasa pineng white curry-nya. Kemudian diikuti Nong Shim Shin, bungkus hitam dari Korea, dan Sapporo Ichiban dengan rasa Tokyo Chicken Momosan dari Jepang. Di urutan kelima ada mie dari Malaysia bernama Ibu Mie Mie Goreng, rasa kari kapitan. Sampai di urutan kesepuluh, Indomie kembali hadir dengan rasa klasiknya yaitu mie goreng. Peterson menuliskan bahwa Indomie goreng memiliki keseimbangan rasa pada bumbunya, ada rasa asin dengan tekstur yang luar biasa. Sama seperti Indomie ayam barbecue, Indomie goreng menurut Peterson juga terlalu manis. Nah kalau kamu, apa mie instan terenak yang pernah kamu coba? Apakah Indomie juga? Tuliskan di kolom komentar. Wanita keluhkan sakit perut, ternyata ada janin di tubuhnya. Terjadi sebuah kasus medis aneh di Kartong, Sudan. Seorang wanita 60 tahun terlambat melahirkan janinnya yang seharusnya lahir 15 tahun yang lalu. Kasus ini dibagikan oleh akun Twitter at Dizzy underscore Zul pada 7 November lalu dan telah di-retweet sebanyak 3.300 kali. Wanita ini mengeluhkan rasa sakit dan pembengkakan pada perutnya. Setelah diperiksa dengan ultrasound dan CT scan, ternyata ditemukan kehamilan pada perut dan janin telah mati. Mempertimbangkan usia pasien dan ukuran masa di perutnya, dokter mengatakan bahwa ada kemungkinan kecil bagi wanita tersebut untuk hidup dalam prosedur pengangkatan janin matinya. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, janin tersebut dikelilingi masa tebal dan tidak ada sel karsinoma atau fibrosis yang berhubungan dengan masa janin. Wanita tersebut selamat dalam proses pengangkatan janin yang diklasifikasikan penantian janin selama 15 tahun untuk keluar dari tubuh wanita tersebut. Kasus medis ini dikenal sebagai lithopedion atau kehamilan terkalsifikasi ektopik terjadi ketika janin mati dalam kehamilan namun terlalu besar bagi tubuh untuk diserap kembali. Selama 400 tahun sejarah kedokteran, hanya 300 kasus yang telah diteliti. Penumpang jebol pintu pesawat sebelum lepas landas Penumpang gila menjebol pintu darurat pesawat langsung dari engselnya sesaat sebelum lepas landas. Menurut Bangkok Post, tulis mabuk membuka pintu keluar darurat Airbus A320 di Thailand pada hari Kamis, entah apa alasannya. Fox News melaporkan bahwa penumpang lain melihat seorang lelaki asing bertingkah aneh mengamuk di penerbangan Chiang Mai ke Bangkok pada Kamis sore. Pria yang tidak disebutkan namanya itu kemudian berlari ke pintu darurat di atas hayap kiri dan terus memaksa untuk membuka pintu. Fox News mengutip maskapai itu. Dan sekali lagi, kejadian tersebut terjadi saat pesawat akan segera lepas landas. Pria itu berlari dari bangkunya menuju pintu darurat dan berusaha membukanya dengan kekuatan yang luar biasa. Menyebabkan slide darurat mengembang dan 86 penumpang yang tidak mabuk berteriak ketakutan. Petugas bandara segera menangani turis tersebut dan menyerapnya turun dari pesawat. Tetapi tingkahnya membuat penerbangan tertunda selama satu jam dan menyebabkan kerusakan properti lebih dari 19.700 dolar. Bangkok Post melaporkan bahwa autoritas penerbangan Thailand belum mengidentifikasi motif di balik olahnya. Menurut kami, kemungkinan besar turis asing tersebut meminum terlalu banyak happy juice. Demikian video kompilasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe to Mon News Indonesia, berikan like dan bagikan link video kami lainnya. Sampai jumpa!